Yang pemirsa dari perakiran BMKG Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, untuk prediksi opak pasti dalam kategori tenang. Meski demikian, pihak BBBD meminta para nelayan yang beraktivitas di laut untuk tetap senantiasa melengkapi diri dengan APD, seperti pelabung, kuda meminimalisir kejadian ketika sedang melaut. Dari perakiran BMKG Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, untuk prediksi opak pasti dalam kategori tenang. Meski demikian, pihak BBBD meminta para nelayan yang beraktivitas di laut untuk tetap senantiasa melengkapi diri dengan APD. Hal ini diimpau karena nelayan dinilai sangat resiko tinggi ketika sedang melaut untuk mencari tangkapan laut. Kabupaten Kesihsiagaan dan Sapras BBBD Tanjung Jambung Barat, M. Isya, mengatakan potensi hujan masih terjadi dan nelayan tetap dipinta melengkapi pelabung ketika melaut. Sebenarnya kita harus menghati-hati, khususnya para nelayan, para penelayan, kita menghati-hati. Mencari ikan lah kan, HPD pelengkapan ini, kita harus menyiapkan HPD kita masing-masing. Bang, mungkin kalau kita pun tetap ditempai kemudiannya ketika ada kejadian bang? Ya, itu pasti itu. Itu insya Allah kita stand-by. Kalau umpamanya terjadi gitu kan, ada salah satu nelayan kita yang mungkin hilang atau langsung. Kami stand-by, kami koordinasi sama Pak Basarnas. Bang, sejauh ini berarti untuk nelayan yang ini, bagaimana bang? Sudah, ada kasusnya setidak, Pak? Kasusnya itulah kemarin ada kejadian. Dua kasus sepanjang ini. Sepanjang ini, ya. Mudah-mudahan kalau bisa, ya tidak ada gitu. Tapi yang namanya bencana gitu dah. Tidak bisa diprediksi. Prediksi, betul. Surya Perniawan, Jek TV melaporkan.